Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber Pemula Semuanya selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Channelnya yang selalu membahas tutorial seputar Youtube buat pemula Oke Sobat di video kali ini saya akan berbagi tip yaitu cara upload video Youtube agar tidak burang Nah bagi kalian yang biasa upload video menggunakan aplikasi Youtube Saya sarankan beralih menggunakan aplikasi Google Chrome Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengupload video Youtube menggunakan aplikasi Google Chrome Jadi kalian silahkan simak saja videonya berikut ini Selamat menyimak Oke Sobat sekarang kita langsung saja ke tutorialnya Nah yang pertama kalian buka aplikasi Google Chrome yang ada di handphone kalian seperti ini ya Nah setelah tampilan Google nya terbuka seperti ini Kalian klik saja titik 3 yang berada di sebelah kanan atas layar Kemudian situs desktopnya kalian aktifkan dengan cara di checklist ya Nah setelah di checklist berwarna biru seperti ini Ini artinya situs desktopnya sudah aktif Ini bertujuan agar ketika kalian browsing walaupun menggunakan HP Android Nanti kalian akan seperti browsing di komputer ataupun laptop ya Nah setelah itu kalian ketikkan saja di menu pencarian Google nya Yaitu YouTube dashboard studio Di sini karena saya sudah pernah login ke YouTube dashboard studio nya Jadi saya tidak usah ngetik lagi ya Saya langsung klik saja Nah kemudian klik login YouTube studio ya Seperti ini Nah nanti kita akan diarahkan langsung ke channel YouTube kita Nah Sobat ini adalah dashboard channel YouTube saya Nah untuk upload video nya agar berkualitas bagus jernih ya Berkualitas HD tidak buram Sangat mudah sekali Nah di sini kalian ditanda panah yang mengarah ke atas ini Tinggal tekan saja Nah kemudian pilih file ya Setelah itu pilih lagi file Nah ini adalah video yang akan saya contohkan untuk di upload Jadi saya langsung klik saja Nah ini adalah proses upload ya Sedang berjalan Nah ditandai dengan Nah seperti ini ya Tanda panah yang kedap kedip berwarna biru Ini sedang mengupload 5% Nah jika proses upload nya selesai Nah kalian lihat di bagian sini ya Nah ini kan ada link video Kemudian nama file Nah di bawahnya itu nanti kalau proses upload nya sudah selesai Sampai akan tertera Kualitas video kita Kualitas standar SD dan kualitas High Definition Ataupun kualitas HD Ataupun kualitas tinggi Jadi nanti hasilnya video kita ketika diputar di YouTube Tidak akan burang Jadi bagus dan jernih Nah sambil menunggu proses upload nya selesai Kalian disini Isi tentang judul Kemudian deskripsi Thumbnail Playlist Nah ya settingan settingan nya Kalian isi semua disini Tapi sebelumnya kalian Harus mempripatkan dulu proses Videonya ya Disini klik saja di bagian bawah sebelah kanan berikutnya Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya lagi Nah tampilannya akan seperti ini Di bagian visibilitas nya Kalian pripat saja ya Klik pribadi Nah ini bertujuan jika Proses upload nya selesai Tidak langsung terlihat oleh Publik ya Jadi karena kan kita belum mengisikan judul Deskripsi Thumbnail Dan settingan settingan lainnya Nah nanti jika kalian sudah selesai Menyetting video ini Baik itu judul Deskripsi Thumbnail Dan yang lainnya Maka kalian ubah Bisa ubah lagi Untuk publikasikan Agar terlihat oleh Semua orang Oke jadi disini Prosesnya sedang berjalan ya Baru sampai 41% Ya 5 menit lagi Ini adalah video yang pendek ya Yang tidak terlalu panjang Karena saya untuk Mencontohkannya saja Jadi tergantung dengan durasi video kalian Jika durasi video kalian Panjang Maka proses penguploadannya itu Akan sangatlah lama ya Nah sobat ini adalah Sedang memproses ke versi HD nya ya Jadi kita tinggal tunggu saja Jika proses versi HD nya sudah selesai Nanti akan tercek list Nanti akan ada keterangan Proses HD nya selesai ya Jadi kualitas videonya akan jernih Akan bagus Dan disini akan tertera Kualitas videonya Jadi kita tinggal tunggu saja Nah sobat ini adalah Proses upload nya sudah selesai ya Jadi ini ada kualitas Dari videonya Kita lihat dari sini Kualitas video Dari standar Kemudian HD Sekarang kita lihat Di versi HD nya Nanti ada keterangannya Nah Definisi tinggi selesai Nah jadi ini ya Cara upload video YouTube Agar tidak kurang Jadi kualitasnya HD Nanti setelah video kita upload Ketika dilihat di YouTube Tampilannya akan terlihat bagus Oke sobat mungkin hanya ini saja Tutorial nya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di lain waktu Di video-video berikutnya Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Ketika saya upload video terbaru Oke sampai ketemu lagi Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton